Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Mimin akan kembali merangkum putaran informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman Intro dulu bosku Setelah kemenangan dominan di UFC 261 Apa langkah Valentina Shevzenko selanjutnya? Sabtu lalu, kita baru saja melihat pertarungan perebutan gelar kelas terbang Yang membuat dunia tertuju pada pertarungan di dalam oktagon tersebut Ratu Flyweight tak terbantahkan Valentina Shevzenko dengan kemenangan 21 dan 3 kali kekalahan Kembali berhasil mempertahankan gelarnya melawan mantan juara kelas Trewek Jessica Andret Yang mempunyai rekor kemenangan 21 kali dan 9 kali kekalahan Menjelang pertarungan, pihak UFC melalui Dana White Benar-benar membuat Andret semangat untuk membangun minat melakukan kudeta perebutan gelar Sang presiden UFC tersebut membangun narasi yang mengatakan bahwa kekuatan Dan murni Andret dapat memberikan masalah kepada Valentina Shevzenko yang belum pernah dia hadapi Shevzenko melakukan apa yang harus dilakukan seorang juara kepada para penantangnya di dalam oktagon Dia melakukan beberapa gerakan clinch untuk membuat pertarungan tetap berada di area serangnya Andret tidak bisa berbuat apa-apa ketika Shevzenko menunjukkan betapa kuatnya dia Shevzenko berhasil menghajar mantan juara kelas jerami UFC pada hari itu Tidak ada satupun aspek pertarungan yang tidak dia dominasi Di babak kedua, dia mengamankan posisi dengan takedown yang kuat Dan dilanjutkan dengan ground and pawn yang mengantarkan kemenangan TKO untuknya Di UFC 261, Valentina Shevzenko sekali lagi membuktikan bahwa levelnya berada jauh Di atas pertarung lainnya yang berlagak di berat 125 pound Hal yang membuatnya begitu istimewa adalah betapa komplitnya dia sebagai seorang seniman bela diri Dia memiliki striking yang bagus, grappling elite, dan dia lebih kuat dari kebanyakan pertarung di daftar bantam wake Satu-satunya orang di seluruh daftar pertarung wanita UFC saat ini Yang dapat menyaingi Shevzenko adalah Amanda Nunes Hal ini bukanlah sesuatu yang berlebihan Tetapi kita bisa benar-benar percaya bahwa Shevzenko adalah seniman bela diri campuran wanita terhebat kedua yang pernah kita lihat Dalam daftar woman, point for point Shevzenko berada tepat di belakang Amanda Nunes Dia berada di posisi yang benar-benar dapat mengancam Nunes Dan jika kalian masih belum mempercayainya, tonton pertarungan kedua mereka di UFC 215 Kedua pertarung wanita itu saling berhadapan untuk laga perubatan gelar juara kelas bantam wanita UFC Meski kembali kalah di pertandingan rematch tersebut, Shevzenko berhasil menahan dominasi Nunes yang berhasil menang tipis dengan split decision Idealnya, semua penikmat MMA ingin melihat pertandingan trilogi antar kedua wanita ini Tetapi dengan dana white menolaknya Ini semua dana lakukan agar bisnis pertarungan wanita tetap berjalan untuk waktu yang panjang dengan memberikan kesempatan kepada nama-nama baru Dalam kompetisi berikutnya di kelas terbang, ada beberapa pertandingan UFC yang dapat kita saksikan bersama-sama Beberapa minggu dari sekarang, Kathleen dengan kemenangan 15 kali dan 4 kali kekalahan akan menghadapi Vivian Arujo Dengan kemenangan 10 kali dan kekalahan 2 kali di UFC 262 Kemudian pada bulan Juni, Lauren Murphy dengan 14 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan akan menghadapi Jojo Calderwood Dengan rekor 15 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan Salah satu dari 4 wanita ini akan mendapatkan celah berikutnya untuk laga perhubatan gelar juara kelas 125 pon Apakah salah satu dari mereka akan mampu menahan gempuran bulat atau malah akan menjadi korban berikutnya? Sebelum lanjut, Mimin ingin kembali mengingatkan kalian untuk bergabung bersama Fanspec Radar Petarung di Instagram dan Facebook Cek aja linknya di kolom deskripsi Di sisi lain, Jessica Andret mengeluarkan penyataan menyusul kekalahan TKO dari Valentina Shevchenko di UFC 261 Andret yang merupakan mantan juara kelas jerame wanita UFC Melakukan debut pertandingan di berat 125 pon dengan kemenangan Kio atas mantan penantang gelar Kathleen Kokegin di Fight Island Sayangnya untuk Andret, dia menghadapi teror absolut dalam bentuk Shevchenko Yang benar-benar mendominasi Andret selama pertarungan berlangsung Shevchenko mampu mendaratkan 7 takedown selama pertarungan yang mengendalikan Andret di tanah dengan posisi silang Sebelum menyelesaikan pertarungan Brazil itu dengan penyetopan untuk kemenangan Kio Menyusul kekalahannya dari sang juara, Andret melalui media sosialnya mengeluarkan pernyataan Menyusul kekalahan resmi pertamanya di divisi kelas terbang wanita UFC Hanya pertarung sejati yang mengalami kekalahan Kemarin bukanlah hari kami Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah saya terima Terima kasih master at Gilead Farana dan tim at PR Valetudo Terima kasih kepada semua orang yang berkontribusi untuk kem pelatihan saya Kita akan menjadi lebih kuat, hari-hari yang lebih baik akan datang Andret sekarang harus memutuskan apa yang ingin dia lakukan ke depannya Dia bisa saja bertahan di kelas flyweight Dan tentu saja untuk menunjuk laga perubatan gelar melawan Sebskenko Untuk yang kedua kalinya akan menjadi lebih mudah Meskipun Andret memang bertarung dengan berat 135 Pada hari itu, pindah kembali ke kelas bantam wanita juga tampaknya tidak realistis Mengingat bahwa dia berpostur lebih kecil dibandingkan dengan pertarung lainnya di kelas bantam Dia juga pasti akan mempertimbangkan untuk kembali ke kelas 115 alias kelas jerami Di mana dia memang memiliki catatan kemenangan Kyo atas juara kelas jerami putri UFC saat ini Rosnama Yunus di pertemuan pertama mereka Menurut sobat radar petarung, apa yang selanjutnya akan dilakukan Jessica Andret Setelah kehilangan kesempatan emas dalam karirnya Kirim tanggapan kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Jangan lupa like, komen, dan share video ini Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar sobat petarung tidak ketinggalan video-video menarik Seputar dunia Mix Martial Arts Stay tuned Terima kasih telah menonton